Saya Christian Ronaldus Tepuh, Ag-Time Indonesian League Champion, ABL Champion, MVP League, Medalis silver dan bronze dengan tim nasional basketball Indonesia. Saya mengambil semuanya, dan disini, biar saya menunjukkan segala yang saya tahu tentang permainan. Apa yang di fikirkan tentang permainan? Kompetisi, kultur. Di sini, ketika Anda melihat permainan dari perspektif yang lebih besar, untuk memperkenalkan permainan. Mas Bandits. Dan Kang Mas Niko Donda. Rocky Gerung. Rocky Gerung. Oke Coach, gimana kabar lo? Gimana kabar lo? Baik, baik. Lu gimana? Lu. Lu dari Bandung jauh ya kan? Jauh, jauh. Nah, gue mau nakahas gini nih, IBL kan ntar lagi nih, IBL Playoff ya? Iya. Terus, menurut kalian tuh, IBL sekarang, sebelumnya nih, sebelum kita bayar IBL Playoff, menurut kalian tuh, seru gak tahun ini? Gimana? Kalau gue gak seru. Kenapa? Karena lo gak disitu. Kalau gue gak disitu juga. Gue udah gak disitu. Kalau lo gimana? Hehehe. 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 Kalau gue juga bilang gak seru, karena gue udah gak main. Oh iya benar. Kalau gue bilang sih seru ya, karena gak ada lo berdua. Hehehe. Hehehe. Seru, seru. Soalnya gak ada tim yang gak kalah. Meskipun asmak juga kalah sekali juga sih. Tapi seru aja gitu, kayak SM yang superior bertahun-tahun, kalah 9 kali cuy. Iya, lo tau lah alasan. Lo tau lah alasan ya? Lo tau lah alasan ya? Gak ada, gak ada, gak ada, gak ada. Gak ada, gak ada, gak ada. Boleh, boleh. Siliwangi juga kan bisa menang akhirnya kan. Bisa. Jadi gak ada kunci kan. Harah juga. Jadi sebenarnya kita bahasannya. Kalahin SM loh. Hehehe. Kalau play-off ini, lo punya jagoan-jagoan gak sih? Menurut kalian, lo gimana sih? Jagoan sih gue tetap punya. Tetap punya. Kalau secara materi, secara.. Kita kan ngomong play-off. Nanti kan kita ngomong pengalaman ya. Pengalaman yang masuk play-off. Nah itu. Jadi gue punya lah jagoan. Ya karena kan.. Kalau lo gimana? Ini gak boleh nyebutin jagoannya siapa? Boleh dong. Boleh lah. Bebas-bebas. Kalau lo jagoannya siapa? Di play-off, gue tuh play-off ini. Gue jagoin Prita. Berita Jaya. Berarti dia Berita Jaya bakal ketemu Pasifik ya? Bakal ketemu Pasifik. Kalau lo? Kalau gue kayak jagoan sebagai bandwagon sejati, gue Stapak. Stapak. Oh Stapak kan dia udah. Dia kan udah final. Dia kan enak nunggu. Nah nanti itu kita bahas. Oh jadi.. Stapak itu nanti kan kita bahas. Stapak dengan Enesha kita bahas. Tapi sebelum kita bahas siapa yang bakal ketemu Stapak sama Enesha. Nanti di semifinal. BPJ gue berarti. Lu BPJ? Kenapa lu sakit hati sama SM? Itu gimana? Hahahaha Lu udah mesti kan. Alamat matersnya tuh ya. Senang aja belain underdog gitu. Oke oke. Iya sih. Tapi memang serunya tuh karena. Itu ya. BPJ bisa masuk. Masuk. Terus. Ya ada Enesha juga sebenernya kan. Stapak. Enesha udah nungguin lagi ya? Nungguin. Biasanya kan tuh cuma Stapak, SM, Pelita tuh. Tiga itu yang udah nunggu-nungguin. Tawira sebenernya Garuda sebelumnya kan. Cuma baik bahasnya terus. Kenapa tuh? Bandung salah satunya kan. Dingin. Hah? Dingin udah dingin. Kalau lu lihat sebenernya. Kita pecah nih ya. Kita bagi nih. Kan ini 4 tim nih. Pelita Jaya ketemu Pasifik. Ya kan. SM ketemu BPJ. Sebenernya kenapa nih 2 tim ini. Kita bahas dari ini dulu deh. Pelita Jaya dulu. Kita beritahu Pelita Jaya itu kan kemarin kalanya berapa tuh kemarin tuh ya? PJ itu. Tujuh. Tujuh. PJ itu. Kalau kita bahas tentang Pelita Jaya ini. Pelita Jaya itu kalah tujuh kali. Sedangkan kemarin kan dia bagus kan. Nah menurut kalian tuh kenapa nih? Apa nih alasannya nih? Kenapa tim-tim besar kayak Pelita Jaya. Satunya yang udah ini kepresennya banyak banget. Ini gue gak tau antara kepresen atau memang. Udah ada perubahan nih di basket Indonesia nih gitu. Sebelum? Ya lu bebas. Kalau gue tanya lu deh. Nanti kan coach kan biasanya input coach lah ya. Oh iya. Kita tanya pemain dulu. Pemain. Kalau gue gak tau. Gue gak tau seberapa ilmiah yang bisa dibuktiin sih. Tapi kalau gue liat sih kayaknya dalam. Kayak reksinya 2 tahun terakhir nih. PJ sama SM ini pemainnya sibuk banget gitu. Sibuk maksudnya? Platnasnya gitu. Keliling. Ada platnas di Eropa lah. Platnas di Amerika. Kawasian game. Kayak gue liat sih jadi kayak ada titik jenuh kali ya. Makanya tuh 2 tim ini yang paling banyak nyumbang. Tim ini yang paling banyak anjlok gitu. Pasti kalau ya. Kayaknya kita belum siap sih ya buat yang sibuk gitu dalam 1 tahun kayaknya. Biasa latihan panjang. Kompetensi pendek kan. Sekarang lu kayak. Ya let's say ada tandingnya banyak. Muter-muter. Kenalannya capek. Dan ada berapaian ada yang cintarajukan. Kayak migal gitu kan. Pasti ada capeknya juga gitu. Mungkin kalau di PJ sama SM sih gue liat sih kayak jengung juga sih kayaknya. Kalau lu? Kalau gue ngeliatnya di PJ. PJ ada peralihan pelatih kan. Pertukaran pelatih. Dari Coach Sarang sampai Sarang kan diambil Coachito. Mungkin ya gitu. Mungkin. Memang programnya mungkin udah. Namanya coaching staff satu ya. Padahal beda ya. Pendekatan as a coach kan beda-beda. Iya. Masing-masing gitu kan. Iya, iya. Jadi. Mungkin juga pemainnya akan agak. Untuk menyesuaikan sama Coachito juga kan. Mungkin akan. Agak susah gitu. Karena udah waktunya juga mepet. Nah. Kalau gue ngeliat di SM. Mungkin SM terlalu. Sorry. Itu sih ya. Kalau gue ngomong. Terlalu lohon banget nih. Sistem permainannya. Malah sistemnya. Bukan dari pemain-pemain ya. Ini terlalu kelohon-kelohon banget. Iya. Karena gue pernah. Bantuin Yobel ya. Di SM kan. Sombol. Sombol. Bukan ada Sombol. Ngasih tau. Pakai-pakai ya. Kenapa Yobel aja. Nah jadi tuh. Sebenernya punya penembak-penembak bagus gitu. Ada Sandi gitu. Nah. Harusnya. Berani dioptimalin lah. Jangan terlalu. Oke. Let's say kita emang tergantung pemain asing. Tapi kalau kita punya lokal juga bagus. Kenapa nggak diitin. Seperti yang Niko bilang. Pemainnya kan SM. Pelita kebanyakan. Tour tuh. Nasional. Harusnya. Naikin tuh yang. Bencenya dulu gitu loh. Karena mereka punya kesempatan untuk nunjukin juga dong. Nah. Kalau gue ngomong benc ya. Soalnya gini. Kalau yang tadi nih. Soalnya nih. Kalau gue bilang. Lo pengen ngomong nggak. Pengen ngomong nggak. Tugas gue disini mancing-mancing. Tugas gue disini mancing-mancing. Profesional ya lo ya. Gue nggak boleh berpihak nih. Jadi yang tadi nggak. Enggak. Soalnya gitu. Kalau lo bilang. Yang main SM banyak gitu kan. Kalau misalnya gue tadi membahas tentang. Berita Jaya. Peralihan dari pelatihnya kan. Pemain Berita Jaya. Setahu gue itu. Yang di tim nasional itu kan banyak tuh. Itu juga di undernya Coachito. Nah. Beberapa kali juga undernya Coachito. Jadi menurut gue. Kok malah peralihannya. Kenapa makin susah nih. Di situ kan Saverius. Adi. Coming. Terus bahkan. Siapa lagi disitu. Maksudnya kayak. Ragil. Pemain-pemain yang. Yang pras tawa. Pindah dari setapak. Pindah ke Berita Jaya. Pemain-pemain yang intinya. Pemain inti Berita Jaya. Tapi undernya Coachito memang selalu kan. Jadi misalnya gak ada kesulahan dong. Iya. Harusnya gitu. Tapi begitu kita ngomong ke klub. Berarti kan. Kita chemistry masing-masing itu kan. Harus nyatu kan. Kalau di tim nasional kan. Kita ada beberapa pemain juga yang. Pemainnya dari klub lain kan. Belum sama asingnya lagi. Nah ini kan butuh. Satu kesatuan lagi kan. Belum dari bench nih. Tiba-tiba dikasih kepercayaan main. Terus main dengan kaliber. Istilahnya gue harus dampingin. Ius nih. Gitu. Terus gue dipercaya Ius. Lu nembak lagi. Tiba-tiba gak masuk kan. Nervous juga tuh. Nervous juga tuh. Masih gitu kan. Nah shock terapi juga kan. Beda juga sih. Kalau gue bilang beda baju. Kayaknya beda. Ini atas nama siapa nih gitu loh. Beda taste lah. Beda baju. Meskipun kayak tim badnya gak jauh beda. Tapi gue pikir kalau main buat Indonesia. Ya lu agak lengy sedikit. Netizen. Siap membantai cuy. Atas nama klub ya udahlah ya. Paling main base doang. Ngeribet ya kan. Nah kalau soal SM. Gue malah mikir gini kan. Gak. Gak. Oke ada lah pemain yang dinasnya banyak disitu. Cuman kan. Banyaknya juga sekarang pemain SM sebenernya pemain-pemain mudanya kan. Iya. Jadi ada masalah gak sih disitu? Jadi sebenernya kayak. Apa ya. Ngisi gap itu. Sebenernya sih kalau SM itu pemain mudanya sih sebenernya gak masalah sih. Cuman mungkin balik yang kayak. Lohon tadi ya masalah. Jadi lu setuju juga tuh ya. Iya setuju juga. Ya. Berapa tahun sih? Dua tahun nih lohon. Dua tahun terakhir. Maksudnya cara mainnya begitu. Ya lu suka gak suka pasti tim lain adaptasi lah. Ya mereka juga latihan kan. Iya gak. Gimana caranya ngantem lohon gitu. Gimana caranya. Let's say. Ngurangin lah beberapa. Probabilities dari lohon mau bikin gitu ya. Kayak. Aspak ya gue bilang lumayan sukses tuh. Kalau naen-naen lohon kayak gitu gitu ya. Dari cara pressingnya. Dari cara double teamnya gitu. Cukup sukses tuh. Tim lain kan tinggal nonton tuh. Iya gak? Iya. Video kan bisa gampang di mana-mana sekarang. Jadi mungkin variasi serangan tuh memang penting sih zaman sekarang. Gak kayak zaman dulu ya. Oke. Iya sih gue setuju juga soal itu. Nah kalau soal dua timnya nih. Dua tim lawannya nih kan. Pacific. Bakal lawan berita Jaya. Pacific tuh menurut tuh tim kayak gimana sih? Dia tuh tim bagus ya. Bagus. Anak-anak mudanya juga lokalnya tuh bagus. Nah jadi permasalahannya sekarang gini. Ada kasus lagi kan. Oh yang kemarin nih. Nah. Tapi dia timpang. Dua pemain itu kan dua salah. Dua ini penting banget buat di tim Pacific nih. Oke. Tapi dua anak itu udah pulang kan? Dari tembang guru udah kan? Udah udah balik sih. Sudah balik. Ketemu waktu West Bandit semuanya udah ketemu. Oke oke oke. Kepiknya masih di sana gitu. Gak boleh pulang loh gitu. Oke balik-balik. Itu nanti kita bahas di berikutnya. Oh gitu. Oke. Tapi ngaruh tuh ya. Gara-gara masalah itu ngaruh pasti. Advantage nya buat PJ. Lebih enak dia. Soalnya kan kalau kita tahu. Iya. Pacific. Pemain asingnya kayak. Produktif. Setahu gue pernah main asingnya produktif. Iya. Kalau waktu itu. Big man small man produktif. Dan dia bisa bikin. Pemain lokalnya tuh step up. Iya. Head nut. Iya kan. Pemain lokalnya. Average point nya bagus-bagus. Jadi gara-gara itu. Nah. Jadi bahaya dong ya. Bahaya. Bahaya. Gue bilang sayang lo. Itu kan kayak. Tapi gue gilik dikit ya. Gue gilik dikit masalah itu. Menurut tuh. Lo kan sebagai as a coach gitu ya. Lo juga gitu pemain. Kita juga pernah lah. Pasti agak sedikit. Ya gak lurus-lurus. Fatal gak sih sebenarnya. Ke masalah itu. Gue ngomong coach ya. Fatal. Fatal. Kita mau masuk play off. Pertama. Kita butuh pemain. Masalah coaching kliniknya apa-apanya? Hukumannya. 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 Kalau coaching kliniknya gue gak masalah. Selama pemain itu. Di luar latihan ya. Dia udah izin. Udah oke. Yang penting gak ganggu program gue latihan. That's it. Itu doang. Tapi kalau. Sekarang kita ngomongin play off nih. Pasti ini butuh menang juga dong. Fokus sama ya. Terus lu mau jalan-jalan doang. Let's IC. Di West Bandits. We're not for vacation. We're not. We're for a championship. Gitu aja. Hukumannya. Lo jauh-jauh ke Batam. Terus buat kalau buat apa. Gitu aja. Sayang. Sayang. Kalau gue bilang sih. Harusnya masih termaafkan ya. Kalau masalahnya cuma itu ya. Cuman kadang-kadang gue lagi mikir juga. Cuma masalah kayak gituan. Tiga tahun. Gak boleh bahas gitu. Kayak gue lagi mikir. Apa ada yang ditutupin ya. Selain masalah itu ya. Kadang-kadang gue mikir gitu juga. Nah itu biar. Kita gak tau. Biar netizen yang cari tau gitu kan. Tapi bagi gue. Rugi aja gitu. Kalau misalkan. Di lokal udah dididik. Tiga tahun terakhir. Sama import-import. Di lokalnya emang gak terlalu banyak yang main juga sih. Cuman gue rasa bentuknya udah jelas gitu. Kayak si Indra-nya. Kayak si Riko-nya. Kayak si siapa tadi? Si siapa? Si siapa? Gitu lupa sih. Siapa? Tapi gue udah bagus banget tuh. Sayang banget tuh. Kayak rusak. Wicach. Wicach. Wicach kan ini gokil banget ya. Dua putaran terakhir. Gila gue bilang. Terus rusak sama gini-ginian. Ini dua orang. Ya suka gak suka sih. Lumayan cital ya buat Pacific. Buat Pacific iya. Pasti. Butuh. Butuh banget tuh orang itu kalau gue. Chance ada. Kalau menurut lo dia lawan PJ gimana? Seru. Pasti seru. PJ gak akan. Kalau menang pun PJ gak akan gampang menang. Gitu aja. Ada dua orang itu ya. PJ kan punya masalah kan. Si Pras cedera ya. Nah tambah PJ berkurang. Di Sial. Stadium ya. Eh apa. Si Saverius. Saverius. Pras juga gak main. Pras juga gak main. Kepikir kan segede lho. Si importnya dia juga gak terlalu scoringnya. Yang barunya. Bukan tipikal yang. Scoring supreme gitu. Kayak ya. Dribbon oke lah. Semangat lah gitu. Cuma. Itu nanti kita bahas tentang itunya. Nah. Yang gak kalah seru. Sebenernya salah satunya adalah. BPJ. Soalnya gue liat BPJ. Di. Empat. Tiga game terakhir lah. Apalagi yang pas gue liat dia lawan. Satri yang muda ya. Lawan SM. Itu kan seru tuh. Iya kan. Gue angkat kopi juga buat galak. Dia bisa ngelakuin main bagus. Dia defense bagus. Terus jaga. Tau kan selalu berbawa. Kalau temennya Bermis itu. Tau kan. Tau kan. Nah. Menurut. Menurut kalian nih. BPJ yang sekarang sama BPJ yang dulu tuh. Gimana. Kenapa mesti Satri muda hati hati. Selain memang muda. Kemarin Kak Satri muda berapa kali kalah seperti dia kan. Sistem permainannya kah. Apakah. Coba kita bahas tentang BPJ. BPJ ya sistem permainannya bagus. Kok saya bos. Kok saya bos bagus. Sekarang bentuknya sekarang tuh keliatan banget. Kelihatan. Teamworknya lebih bagus. Terus pemilihan pemain asingnya juga bagus. Pas buat di tim BPJ. Nah itu bener tuh. Masalah pemain asingnya. Kadang-kadang tuh kalau lu jadi GM gitu. Kalau pemain asing pengen yang scoring banget. Satu. Atau yang dua yang membimbing tim gitu. Nah lu dia dapet tuh yang diantara dua-duanya gitu. Seekers. Yang kayak kotak satu dua ya bisa membimbing tim. Tiga empat bisa step-up tuh. Tiba-tiba ya. Ujung-ujungnya 28 poin lagi. 25 poin lagi. Keren tuh kayak gitu. Itu semua harus tau juga. Kalau kita lihat pemainannya Seekers. Emang gitu. Satu dua. Dia aja yang temen banget ya. Dia udah bisa main bareng. As a team. Baru kalau misalkan di tiga empat. Biasanya baru dia. Nah itu di kelas banget. Kelas tuh ya. Itu udah sikat tuh. Terus. Nah kalau SM ketemu BPJ. Menurut lu gimana? Ini gua tau nih. Soalnya. Kalau pemain sebenernya gak kalah ya Sam. Pemain-mainnya menurut gua. Kalau menurut gua ya. Gak kalah. Gak kalah. Tapi. Ada sesuatu kan. Nah BPJ ini kayak bisa. Bisa nutup SM beberapa kali. Apa yang akan terjadi di playoff ini? Gitu lah. Itu pertanyaannya. Lu. Menurut lu siapa? Kalau lu coach. Kalau gua. Gak kalah siapa nih? SM BPJ. Kalau SM gak berubah. Ternyata. Ini sihan. BPJ gua pegang. Pertama dong akhirnya BPJ ya? Iya. Pertama. Lu gimana? Sama. Jadi. Ini kan gamenya. Basket tuh game apa ya. Gimana lu. Adapt sama. Situasi. Ya menit badani kan. Kalau iya. Sekarang gak. Kita expect lah. SM datang ke lapangan. Mau begini. Expect. BPJ itu disiapin. Lu mau main kayak gini kan. Kalau SM yang gak bisa berubah di tengah. Jadi pembak kedua pembak ketiga gitu ya. Iya. Dua game bisa tewas juga sih. Pasti. 2-0 bisa. Kunci-kunci terakhir BPJ bisa menang lawan SM. Salah satunya kan bisa menang Dior. Iya. Menurut lu Galang bisa gak jaga Dior? Atau. Siapa lagi harus yang bisa jaga bantuin Galang? So far sih kalau gua ngeliat cuma Galang. Ada satu nih. Kalau orang mikirnya gimana matiin Dior ya. Sebenernya Dior tuh lu mikir gimana matiin Atkinson. Sebenernya. Oh iya. Dengan begitu aja tuh sebenernya Dior pasti dipecah juga. Offensively gitu kan. Kan dikasih loh. Karena dia tarik keluar. Iya. Karena Atkinson bisa nembar. Ribet juga kan akhirnya. Jadi gak pernah ditulut buat defense. Sekarang akhirnya ada. Anceman buat dia gitu. Pasti kruser ritma game juga sih. Atkinson tuh gila. Atkinson sama Seegers lagi. Dia kan main dunia di luar dan pinter banget. Bener. Mau dijaga 2 orang Seegers. Terus. Januar. Itu gokil juga sih. Seberapa kali nih Big Shot yang. Yang matahin momentum. Iya. Momentin momentum kan. Betul. Betul. Oke. Nah. Itu yang 4 tim tuh udah. Ya kan. Sekarang ada 2 tim yang nunggu nih. Stepak sama Enesa. Jadi kalo lu tadi yang menurut lu. Stepak bakal seru ketemunya siapa? Antara PT Jawa dan Pacific. Kalo kita balik lagi. Gw lebih sukanya ketemu PJ. Engga. Stop-up. PJP. PJ Masivik. PJP. Pasti dulu. Gue lebih suka ketemu. PJ lah. PJ. Jadi. Setapak tuh PJ. Ya. Kalo lu kan. Luka sukanya tim ini kan. Yang baru. Tapi. Secara tontonan kayaknya. PJ ya. Setapak PJ. Kalo NSA berarti seru ada ketemu siapa? Ya kita buka aja disini kan NSA ya, gue sih lebih BPJ Mano sekarang kehilangan, kesatunya mudah kehilangannya nih Ada sendera story yang enak sih kalo misalnya tiba-tiba BPJ ketemu sama NSA itu gila aja Jadi mungkin SM tahun depan bakal lebih sadis ya? Pastinya bakal lebih gila juga Terlalu lama liganya, liganya juga pasti akan lebih seru gitu Banyak cerita yang bisa diangkat Nah, kalau kita bahas gini kalo udah bahas 4 tim yang bakalan di semifinal Kalo menurut gue, gue bakal bahas kayak Setapak sama NSA, ini dua-duanya nih ceritanya kayaknya bakal seru kalo kita bahas nih Setapak dengan lati barunya, sistem baru selalu gue NSA dengan permainan yang luar biasa Komen dari kalian menurutnya gimana? Setapak dulu deh Setapak, oke Pelatihnya sih yang gila Pemain bisa Pemain tuh sekarang bisa nurut apa yang dimauin pelatih Bisa sistemnya rapi, mainnya rapi, semuanya Nonton ASPAK tuh sebenernya gue asik sekarang Basket modern ada di ASPAK Sistemnya tuh gimana sih? Running game Running game Running game Mereka gak pernah Sistemnya tuh pokoknya gue mau lari Defense, offense gue lari Semua bergerak Siapapun pemain bisa pegang bola Bisa eksekusi Itu yang asik kan basket kayak gitu Defense mereka semua tau Jobdesknya Gue yang man to man Minimal gue jangan lewat dulu Lewat tapi helpnya dateng Semua weak side strong side tau Box out semua tau Kurang gede apa sih lokal Eh pemain asing gitu Yang ada di IBL Tapi Buktinya bisa orang-orang kecil Setapak box out mereka juga Sistemnya setapak menurut gue kayak gimana Apa yang bikin beda sama Apa ya gue liat kayak permainannya udah mulai beda nih Sama permain-main tim lain gitu Yang bikin beda apa sih gitu Kenapa sih ngerasainan sama kan Setapak tuh yang bikin bedanya gue bilang Sebenernya ini kuncinya offense sih Ball movement Jadi dia bikin suatu motion tuh yang bikin boleh gerak mulu Terus akhir nonton waktu di Bandung ya Saking dia gerak puter-puter-puter Sampai akhirnya si big man-nya si Goodman Ketemunya maupun ingat lagi di bawah ring Baikin tuh ada 3-4 dang di bawah satu doang Itu kan karena sistem sebenernya Mungkin orang pernah gak perhatiin ya Cuman Ball movement-nya sih Maut lah setapak Jadi mereka tuh bener-bener Beriman sama ball movement-nya Nice, beriman cek Asli Soalnya kalo PJ Bahasa lu tapi Beriman Waktu kalah sama PJ Oke Tetep aja dia gitu loh Saking beriman Saking beriman Dia gak berubah Dia yakin sebenernya Gak keluar dari sini sama sekali Gitu ya terus man Dan lo kalo lu perhatiin juga Dia pake semua sudut lapangan ya Bagus Goodman tuh bisa dapet Kayak jauh 3 meter dari 3 point Iya Dipake tuh gitu kan Momentumnya Yang kurang aja sih Caleb tuh ya Dia ngumpet-ngumpet di baseline lu 14 point Itu calon MVP ya Yoi calon MVP Yoi Calon kuat MVP Kalau gue calon kuat Kalau gue MVP ya Kaleb ya Kaleb Unanimus dong ya Unanimus ya Unanimus ya Unanimus ya Dia udah tunggu kan Tapi kan kita belum tau nih Kedepannya kan Kalo NSA sendiri NSA NSA Ada apa nih bisa sampe tiba-tiba Jadi apa ya Kuda hitam Udah yang ngomongin Udah gue gak suka sama pelatihnya ini Cacing nih Jadi buat seorang Hitler kayak cacing ya Hitler Ini tim yang tepat emang Wajar-wajar Maksudnya emang Gue juga jalan gak tau Anak muda masih bisa dibetot kayak gitu ya Cacing ya nunjukin itu Kayak gue kayak teringet Zaman gue muda prati-prati kayak ini semua nih Sekarang cacing Sekarang gak gitu loh Gak ada lembek kan Gak tapi kayak gitu Maksudnya ada cara zaman dulu Cacing bawa gitu Yang gue pikir Sebenernya emang basket harus kayak gitu sih Lalu lu harus keras Harus disiplin gitu Lu setuju guys Setuju Sekarang tuh udah mulai berperang banget kan Anak muda dikerasin bagus Karena dibentuk karakternya dia kan Gue mau bentuk karakter main gue kayak gini nih Cacing buktiin di NSA sekarang kejadi Ya terus pengen-main mudanya kayak siapa Rolipande Ya kan naik semuanya Ya naik semuanya Jadi kayak ada sedikit Inci mentality dulu gitu Lu ditempa dulu gitu loh Oke Kita mungkin 2-3 tahun lagi Mahal tuh mereka tuh Pasti Pasti mahal Siap-siap aja Quest bandit Ambil Quest bandit Nah Menurut yang terakhir kawan Terakhir pembahasan kita Gue menitap pendapat lu Berdua Kandidat final yang paling pas Menurut lu coach Menurut lu Dua finalis yang sekarang Setapak sama NSA Setapak NSA Kalau lu Setapak BPJ Jadi Jakarta-Jogja ya Jakarta-Jogja Oke 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 Seru-seru Jakarta-Jakarta Jakarta-Jakarta, Jakarta-Jogja Yes Lokasari Sunter Hahaha Oke itu 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 pendapat kita Dan Itu pendapat dari kita Dan gue pengen dengerin pendapat dari lu semua Jangan lupa Comment Dan subscribe Channel Youtube Channel Youtube kita Dan juga comment di Instagram At West Bandit Kita juga ada polling di Eh Oke Alec Sorry Alec Oke Dan kita juga ada polling di Story Highlight Instagram Bitok Oke Thank you coach Thank you Nick Yes Terima kasih Thank you Dan jangan lupa Instagram Eh Jangan lupa saksikan episode berikutnya Dan For the love of the game Juan 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 Tah